Oke guys, balik lagi sama gue, Bas Clemens. Hari ini kita bakal ngeliat game yang namanya Cyberland guys ya. Jadi Cyberland ini adalah kalau misalkan kalian nonton ke konten-konten terakhir gue, kalian tuh bakal ngeliat ada yang namanya game Cyberchess, dimana ini adalah game keluaran dari BinaryX. Ini adalah proyek, salah satu proyek dari Game 5 Projects yang berada di BNB Chain guys ya. Jadi kalian gak usah khawatir tentang game ini, karena ini game yang bener-bener sudah valid banget ya. Kenapa valid banget? Karena ini bakal didukung sama Binance Labs secara langsung ya guys ya. Jadi kita bakal liat aja. Nah, karena ini juga ada tabel atau chart yang kalian bisa liat guys ya, bagaimana kekuatan dari coin BNX itu sendiri. Ini dibandingin sama top 10 Game 5 tokens by market cap ya guys ya. Di sini kita liat BNX itu yang warna kuning. Jadi walaupun lagi trennya tuh bear market, bear market itu dimana posisinya tuh keadaan menurun guys ya. Tapi ini kita tetep BNX bisa bertahan dan leadingnya di top 10-nya dari Game 5 tokens by market cap-nya guys. Jadi ya keren banget ya BNX token ini guys. Jadi kenapa sih si Binary X ini tuh ngebikin game lagi yang namanya Cyberland? Jadi tujuannya tuh kalau misalkan kita liat ini game Cyberland ini kan dibuat berdasarkan metaverse ya, dari dunia yang pertama yaitu adalah Cyber Dragon. Tujuannya tuh untuk memperkaya dari Binary X ekosistem itu sendiri guys ya. Jadi Binary X team ini juga bekerja ya dengan dekat dengan partner-partnernya yaitu adalah Binance dan juga CMC ya guys ya. Nah jadi Cyberland ini adalah project launching yang keempat ya dari Binary X ya. Karena kan kemarin udah ada Cyber Dragon, udah ada Cyber Chess ya. Ini ada Cyberland yang keempat guys. Jadi ini konsep game-nya itu adalah Open World MMO yang dimana tuh ada di dalam Cyber Dragon ya, Binary X yang game pertamanya guys. Nah disini kalian bisa membuat karakter ya, dimana Cyberland Metaverse ini kalian akan memulai dari tanah yang kosong dan ada natural-natural resources ya guys. Kayak kayu, batu, segala macem. Nanti kalian bakal kumpulin segala macem itu. Terus kalian bakal bikin kingdom kalian yang bakal kuat nantinya guys ya. Jadi kalian bisa nanti ajak ke Lions, bisa perang, bisa ngapa-ngapain guys. Jadi ini konsepnya ya Open MMO gitu guys. Kalau misalkan kalian nanti bakal main ke Cyberland. Karena sekarang itu sistemnya masih pre-register ya, belum bisa dimainin ya guys ya. Jadi ini kalian cuma gue kenalkan aja. Supaya nanti kalau misalkan kalian main game-game seperti ini, biasanya kalian tuh butuh curi start guys ya. Jadi kalau kalian mulai duluan, biasanya kalian bisa berkembang lebih dulu pastinya guys. Oke jadi daripada panjang lebar, kita langsung liat aja guys ya. Ini adalah preview gamenya, kira-kira bakal seperti apa. Jadi disini tuh sistemnya ada 4 LAN ya guys ya. Disini ada yang namanya Snowfield Plane Desert and Swamp ya guys ya. Jadi kalian bisa pilih nanti kalau misalkan kalian punya NFT dari salah satu LAN-nya. Kalian bakal owning ya, atau kalian bakal mempunyai tanah itu dan kalian bisa bermain di arah sana. Nah disini juga kalau kalian liat kita bisa konstruk building ya sesuai dengan blueprint yang kalian mau ya. Building-buildingnya kalian bisa bikin, bisa kalian tata sebanyak apapun yang kalian mau juga. Disini kalau kalian ingat resources juga ada banyak ya guys ya, ada yang namanya kayu, ada yang gems, minerals. Nah itu kalian harus kumpulin untuk kalian bisa ngebuat kota kalian sendiri. Dimana nanti kalau misalkan kota kalian jadi, kalian bisa hiring NPC ya, seperti blacksmith dan lain-lain untuk menambah power kekuatan kota kalian guys ya. Jadi selain untuk farming doang nih guys, kalian disini juga bisa mengumpulkan kayu. Ya nanti kalau misalkan kalian mau perang melawan dragon ya, seperti ini guys ya, itu musuh-pukul itu juga bisa. Dimana kalian juga bisa tip-up sama nanti temen-temen ya, ataupun live kalian buat tahan bareng seperti ini guys. Ada di Kiritit, Maga Naga, pokoknya keren dan seru banget ya guys ya untuk game ini. Kita bakal liat lagi itu Cyberland guys. Mungkin gitu aja ya untuk perkenalan game Cyberland ini. Kalian harus pre-register sekarang, kalau misalkan kalian mau tau kapan update ataupun tanggal rilisnya, kalian pastiin pre-register dulu aja. Karena kayak seperti yang gue bilang tadi guys, game kayak gini tuh kalian harus curi-curi start dulu supaya kalian tuh bisa memulai lebih awal. Lagi yang penting itu adalah namanya ini adalah gamenya tuh off-chain. Jadi kalau misalkan kalian melakukan transaksi resources di dalam game ini, kalian tidak perlu membayar yang namanya gas fee ya. Yang gimana biasanya kalau misalkan kalian mau beli token atau mau beli resources, itu kalian harus membayar gas fee kalau misalkan di game-game crypto lainnya guys. Jadi BNX itu adalah mata uang utama di game ini. Kalau kalian mau beliin tanah, kalian mau beli apa, kalian pakai BNX. Dan kalian juga bisa earn BNX, gimana caranya kalian harus menjadi top di leaderboard game ini guys ya. Kalau misalkan kalian di top leaderboard, makanya guys gue bilang, kalau kalian main lebih awal, lebih bagus, kalian bisa di leaderboard, kalian bisa mendapatkan cuan dengan mendapatkan BNX lebih awal guys. Jadi gitu aja, kita bakal kasih aja link kolom deskripsi semua info lengkapnya tentang game ini ada di kolom deskripsi ya guys ya. Jadi gitu aja untuk perkenalan game kali ini. Jadi jangan lupa pre-register sekarang guys. Bye!